Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Bidana Khusus atau Jampitsus menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Jakarta Pusat pada Kamis 3 Oktober. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar saat dikonfirmasi menuturkan menggeledahan terkait dengan tindak bidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024. Meski begitu, Kejagung belum dapat menyampaikan hasil dari penggeledahan tersebut. Dikatakan oleh Harley bahwa penggeledahan KLHK ini merupakan kasus baru. Ini artinya, kasus ini tak berkaitan dengan kasus korupsi dan tindak bidana pencucian uang atau TPPU pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group yang juga ditangani oleh Kejagung. Sebelumnya, tersiar kabar tim penyidik Jampitsus Kejagungan Agung sedang menggeledah Ditjen Planologi, Ditjen PHL, dan Sengjen di lantai 3 Kementerian KLHK. Dalam info yang diterima, bahwa di lantai 3 lantai KLHK di blok sementara sehingga pegawai tidak diperbolehkan masuk. Dan kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan penggeledahan ini untuk Anda.